Ini yang banyak orang lupa. Ini yang kemudian menjadi pijakan daripada Hamas. Karena legitimasinya itu dikeluarkan dalam KTP. Oh, ah, ada dasarnya. Ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya. Nah, jadi orang banyak lupa. Orang pikir dia hanya sekedar hantam. Tidak. Kenapa? Karena dia tunggu, 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 tunggu. Ternyata negara-negara Arab ini tidak bergerak. Ya, begitu pecah konflik Hamas dan Israel, saya langsung kepikir. Ini orang, ini tokoh. Ini ensiklopedia berjalan menurut saya. Runtun kalau bercerita, langsung saya kontak. Pak Pitan Dasle. Woy, brother. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Bung Helmi. Ini kesempatan yang bagus untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang perang. Jadi, cik banget ya. Oh, iya, iya. Betul. Ya, jadi ini udah hari ke-12 ya. 12-13 pada saat kita syuting ini. Dan, apa ya, berbagai macam sudut pandang perspektif ya. Mengemuka. Betul. Kalau, Bung Pitan mau mulai dari mana? Baik. Jadi, saya kira begini. Ini karena sudah simpang siur tanggapan dan kejadian. Saya merasa perlu untuk meluruskan ini dalam perspektif atau sudut pandang diplomasi. Oke. Jadi, begini. Saya khusus bicara soal diplomasi. Banyak orang lupa bahwa Hamas itu punya alasan kenapa dia menyerang Israel. Nah, ini belum banyak orang bahas. Begini. Saya ingin tarik kembali melihat upaya diplomasi itu. Saya ingin tarik kembali ke satu tanggal yang orang banyak lupa. Yaitu 29 Agustus sampai 1 September 1967. Ini tanggal yang sangat penting. Karena pada 29 Agustus sampai 1 September 1967 itu, Kepala Negara, Rajab, Presiden, Perdana Menteri dari Liga Arab, bertemu di ibu kota Sudan, Kartum. Untuk mengeluarkan deklarasi yang namanya, itu KTT keempat daripada Liga Arab, mengeluarkan deklarasi yang namanya Kartum Resolution. Ini banyak orang lupa ini. Nah, peristiwa itu terjadi menyusul perang enam hari yang terjadi waktu itu dari 5 Juni sampai 10 Juni 1967 itu ketika Mesir, Jordan, dan Syria itu berperang melawan Israel. Lalu Israel mengambil alih dataran tinggi Golan dari Syria. Israel mengambil alih Gaza dan semenanjung Sinai dari Mesir. Israel mengambil alih tepi barat dari Yerusalem Timur dari Jordania. Ini peristiwa ini yang menyebabkan Liga Arab pada saat itu berkumpul di Kartum. Dan mereka itu yang hadir para pimpin Kepala Negara waktu itu adalah Presiden Mesir, kemudian Raja Jordania, kemudian Perdana Menteri Suria, kemudian Lebanon, lalu Algeria, Iraq, Kuwait, dan Sudan. 8 negara ini mereka bertemu di Kartum, lalu dalam pertemuan dari 29 Agustus sampai 1 September itu mereka melahirkan apa yang disebut Resolusi Kartum. Resolusi itu terdiri dari 7 paragraf. Dan yang paling penting adalah paragraf ke-2, ke-3, dan ke-7. Paragraf ke-2 itu mengatakan bahwa karena Israel sudah mengambil alih tanah-tanah Arab itu dalam Perang 67 itu, maka menjadi tugas dan tanggung jawab semua negara Arab bersatu dan merebut kembali. Itu paragraf ke-2. Paragraf ke-3 itu sangat terkenal waktu itu menjadi headline di seluruh dunia yang dikenal dengan Sri Nose. Tiga kata tidak. Tidak ada hubungan dengan Israel. Tidak ada pengakuan terhadap Israel sebagai negara. Dan tidak boleh ada perundingan damai dengan Israel. Sri Nose. Tiga kata tidak. Tidak boleh ada damai dengan Israel. Tidak boleh ada pengakuan terhadap Israel. Dan tidak boleh ada perundingan damai dengan Israel. Ini adalah hasil daripada KTT Liga Arab di Kartum yang dicetuskan pada 1 September 1967. Nah, ini yang dilanggar oleh semua negara yang hadir waktu itu. Jadi waktu itu, ketika dikeluarkan resolusi Kartum itu, pada 1967 itu, PLO jadi semangat kan? PLO didirikan 1958 itu oleh Yasser Arafat dan teman-teman yang kembali dari Cairo waktu itu. Mereka mendapat legitimasi bahwa oke, karena kepala-kepala negara sudah bicara seperti gini, menghati kita berjuang untuk rampas, ambil kembali tanah yang diduiki, tanah-tanah Palestina yang diduiki Israel. Ya, diambil oleh Israel. Itulah semangat perjuangan PLO. PLO waktu itu berbasis di Damascus. Kemudian mereka, kemudian hari itu mereka pindah ke Yordania ya. Jadi, apa namanya, atas dasar itu, maka tiga kata tidak itu, seri naus itu menjadi headline di seluruh negara Arab. Semua koran, radio, televisi, semua mengangkat itu. Bahwa dunia Arab mengatakan, tidak boleh ada damai dengan Israel, tidak boleh ada pengakuan terhadap Israel, dan tidak boleh berlindungan kami. Ini yang banyak orang lupa. Ini yang kemudian menjadi pijakan daripada Hamas. Karena legitimasinya itu dikeluarkan dalam KTP. Ada dasarnya. Ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya. Nah, jadi orang banyak lupa. Orang pikir dia hanya sekedar hantam. Tidak. Kenapa? Karena dia tunggu, 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 tunggu. Ternyata negara-negara Arabnya tidak bergerak. Gitu. Dan Israel makin menjadi-jadi ya? Ketama di Gaza. Betul. Nah, yang terjadi begini ya. Itu 67. Yang terjadi adalah 6 Oktober 1973 terjadi perang Yom Kippur. Yom Kippur. Waktu perang Yom Kippur itu, Suria masuk untuk mengambil kembali daerah dataran tinggi Golan. Dan Mesir waktu itu, Presiden, apa namanya? Hapes. Gamal Abdel Nasser. Mengirim pasukannya menyebrang Terusan Suez. Mereka berbasis di Delta Timur Terusan Suez untuk menyerang pasukan Israel di Semenanjung Sinai. Mereka berhasil memukul mundur pasukan Israel itu. Dan itulah yang kemudian disebut dengan operasi perang badar. Operasi perang badar Mesir. Dan ini kemudian dijadikan hari nasional yang diperingati sebagai tanda kemenangan orang Mesir terhadap pasukan Israel di Semenanjung Sinai. Nah, kemudian, ini tanggal tahun 1973. Kita ingat tanggal 6 Oktober 1973 perang itu dimulai. Perang itu berakhir pada 25 Oktober 1973 setelah dua kali gencatan senjata karena PBB turun tangan. 25 Oktober PBB turun tangan setelah dua kali gencatan senjata. 25 Oktober mereka menantangani perjanjian gencatan senjata dan perang itu berakhir. 6 Oktober sampai 25 Oktober. Nah, yang terjadi itu adalah tahun 1973. Yang terjadi adalah dunia Arab waktu itu masih berpegang kepada resolusi kartung. Tiga kata tidak itu. Tapi tiba-tiba Presiden Anwar Sadat pergi ke Tel Aviv pada tahun 1977 untuk bertemu dengan Perdana Menteri Menahem Begin waktu itu. Dengan Menahem Begin. Mereka bertemu tahun 1977. Lalu tahun 1978 ada blunder yang dilakukan oleh Mesir yaitu secara diam-diam Presiden Gamal Abdul Nasir waktu itu mengirimkan tim ahlinya bertemu di tempat peristirahatan Presiden Amerika di Camp David di Maryland. 12 hari mereka lakukan perundingan rahasia di situ. Keluar dari situ mereka umumkan menandatangani Camp David Accords. Kemudian Sadat dan Menahem Begin mendapat piala Nobel Perdamaian. Mereka bangga dengan Nobel Perdamaian. Tapi dunia Arab marah. Karena kamu melanggar perjanjian tiga kata tidak itu tadi. Di Kartum itu, dia langgar itu kan. Jadi dunia Arab waktu itu marah gitu. Akibatnya apa? Anwar Sadat merayakan apa yang disebut peringatan hari kemenangan perang operasi perang badar di Trusen Suez itu. Pada saat dia lagi inspeksi pasukan itu. Dan tanggalnya sama. 6 Oktober 1981, dia ditembak mati oleh pasukan penjaganya. yang benci kepada dia karena kenapa bernama dengan Israel melanggar Kartum Resolution itu. Itu yang orang lupa. Nah, jadi tanggal 17 September 1978 itu adalah ditandatangani Camp David Accords itu Menahem Begin dengan Anwar Sadat di Amerika. Kemudian 26 Maret 1979, satu tahun setelah itu, Israel dan Mesir menandatangani apa yang disebut perjanjian fakta perdamaian. Perdamaian antara Israel dan Mesir ditandatangani di Gedung Putih di Washington DC antara Presiden Anwar Sadat dan Perdana Menteri Menahem Begin. Nah, bagi dua negara ini bagus, mereka sudah berdamai, tapi bagi dunia Arab kan tidak begitu. Kamu melanggar itu, perjanjian Kartum Resolution itu. Nah, padahal Kartum Resolution itu terdiri dari tujuh pasal, saya tadi, tujuh paragraf. Paragraf kedua itu mengatakan bahwa apa namanya, karena tanah Arab sudah diambil oleh Israel, maka menjadi tanggung jawab semua negara Arab untuk merebut kembali. Paragraf ketiga itu adalah tiga kata tidak tadi. Paragraf ketujuh, ya, paragraf penutup itu mengatakan bahwa dunia Arab bersatu untuk menutup semua pangkalan militer asing. Itu paragraf ketujuh. Faktanya, hari ini ada dua puluh tujuh pangkalan militer Amerika di dunia Arab. Dua puluh tujuh, yaitu sepuluh pangkalan angkatan laut dan tujuh belas pangkalan angkatan udara. Amerika. Amerika. Jadi, ini melanggar perjanjian Kartum yang sudah disepakati oleh para Raja dan Perdana Menteri pada tanggal 1 September 1967. Ini, jadi sehingga organisasi seperti PLO, seperti Hamas, mereka merasa, loh, ini para pemimpin kita kenapa jadi berbalik arah? Kita sudah berjuang mati-matian, kok tiba-tiba mereka berbalik arah? Lebih celaka lagi, 1994, Yordania dengan Israel tanda tangani perjanjian kesepakatan damai, itu 1994. Kemudian, apa yang terjadi? 2020, ya, 15 September 2020, itu Uni Arab Emirat, Bahrain, dan Israel menandatangani apa yang disebut oleh apa namanya, Abraham Accords waktu itu, yang disponsori oleh mantunya adalah Donald Trump, kan? Ya. Jadi, Uni Arab Emirat, kemudian Israel, dan Bahrain tanda tangani. Itu September 2020. Nah, Oktober, 23 Oktober 2020, tahun yang sama, Sudan, yang tadinya di ibu kotanya dikeluarkan resolusi itu, ternyata Sudan ikut menandatangani Abraham Accords, coba. Jadi kan, gerakan perlawanan seperti Hamas itu bingung, panutan kita yang mana, kan? Begitu kan? Itu adalah 23 Oktober 2020. Apa yang terjadi kemudian, adalah, 6, tanggal 6 Januari 2021, ya, 6 Januari 2021, bukan, 23 Oktober 2020, itu Moroko. Moroko menandatangani itu. Kemudian, 6 Januari 2021, itu adalah Sudan. Sudan menandatangani Abraham Accords. 6 Januari. Lalu, apa yang terjadi? 6 April, tahun yang sama, 2021 itu, Kabinet Presiden Sudan, apa namanya, adakan rapat, lalu mencabut undang-undang tahun 1958 yang memboikot Israel. Jadi, sebenarnya itu, kalau ada 58, itu ada undang-undang di Sudan yang memboikot Israel dalam segala bentuknya. Ini dicabut karena Abraham Accords sudah ditandatangani. Oke. Ditandatangani. Nah, jadi perkembangan ini, kemudian dilihat lagi. Terus, kita mau berkiblat kemana? Dia berharap, mudah-mudahan, Arab Saudi bisa mendukung kita. Ternyata, Arab Saudi kan beda. Ya. Anunya, apa yang ada, positioningnya di bawah MBS ini kan agak-agak netral-netral aja. Dan bahkan mengarah ke sekular ya, apa namanya, pangeran Putra Makota ini. Nah, jadi, kalau kita masih ingat, itu kan pemberontak Houthi, Houthi itu kan menyerang depot minyak Aramco di Jeddah kan, tahun lalu itu, atas bantuan persenjataan dari Iran kan. Nah, jadi Arab Saudi ini lagi ketakutan kalau dihajar sama Iran dengan nukilirnya. Nah, dalam rangka itu, dia gandeng intelijen Israel untuk memberikan informasi dan data kepada dia. Kan begitu. Nah, kan itu kan terbuka. Meskipun dia lambat sekali melakukan normalisasi, tapi terbuka. kok ini Arab Saudi kenapa main mata dengan Israel kan? Begitu kan? Ini jadi kiblat kita, jadi acuan kita, kok dia main mata dengan Israel kan? Begitu kan? Nah, kemudian apa yang terjadi? Setelah Arab Saudi begitu, Abraham Okol seperti begitu, lalu, Hamas ini, dia kan pikir, saya harus buat apa? Ini kan, pemimpin-pemimpin yang kita harapkan untuk mendukung perjuangan kita, kok malah semua berbalik, bergabung, berjabat tangan dengan musuh kita, kan? Jadi, dalam keadaan panik seperti itu, saya pikir dia tanpa berhitung dengan cukup matang, dia hajar itu, Israel pada 7 Oktober, ya, ketika orang lagi jam 6.30 itu, lagi nonton apa namanya, konser musik gitu, ya. saya pikir dia tidak akan perhitungkan bahwa akan kembali, karena dia pikir dengan 4.000-an misil sekali itu, pasti Israel kelabakan, kan gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian, setelah itu, lalu, Israel kemudian membalas. Nah, istilah membalas, lalu, situasi jadi kocar kacir seperti begini, kan? Membalasnya, gila-gilaan, ya? Gila-gilaan. Termasuk yang, yang dibalas itu kan yang kemarin rumah sakit. rumah sakit itu didirikan pada tahun 1882. Jadi, sudah umur 141 tahun rumah sakit itu. Nah, orang lupa, rumah sakit itu awalnya didirikan oleh apa namanya, gereja Anglikan Inggris. Oh, iya? Ya, jadi itu rumah sakit Kristen itu, sampai tahun 1987. Didirikan, kemudian dari Anglikan Inggris, diserahkan kepada gereja Baptis di Yerusalem. Kemudian, 1987 itu, waktu Hamas berkuasa, itu diambil alih, dirubah namanya, diubah namanya, menjadi Al-Ahli Arab Hospital. Itu di Yusuf. Nah, rumah sakit itu adalah satu dari 22 rumah sakit yang ada di daerah itu. Nah, sekarang situasi yang terjadi sekarang ini adalah apa? Yang terjadi sekarang ini adalah penyerangan Israel itu terhadap penduduk di Gaza, itu bukan saja mengarah ke tentara. Seharusnya kalau perang itu kan tentara lawan tentara. Tapi kalau ini perangnya, masjid dihajar, gereja dihajar, rumah sakit dihajar, sekolah-sekolah Kristen diratakan dengan tanah semua di sana kan. Orang mau sekolah bagaimana? Sekolah Kristen juga dihajar, gereja juga dihajar. Terakhir kemarin itu, pengungsi lari untuk bersembunyi di gereja, dihajar juga dengan gereja. Habis juga gitu. Jadi ini sudah perang membabi buta. Semalam saya lihat itu, Menteri Pertanian Israel berdik lagi inspeksi pasukan di perbatasan Gaza Israel. Memberikan semangat. Dan kalimatnya itu mengerikan. Karena dia bilang begini, sekarang kamu melihat Gaza dari sini, tapi sebentar lagi kamu akan melihat Gaza dari dalam. Artinya dia akan invasi. Dia akan masuk. Karena dia bilang, sebentar lagi kamu akan melihat Gaza dari dalam. Nah, dengan apa namanya, perkembangan seperti begini, maka terjadilah krisis kemanusiaan. Yang aneh menurut saya adalah sikap Mesir dan Yordania. Ya, Mesir tidak mau membuka pintu ya. Pintu bantuan sama pintu pengungsian. Betul. Jadi Presiden ala sisi ini, Presiden ala sisi ini, apa namanya? Takut? Presiden ala sisi ini, apa namanya, menerima kansilir Jerman. Dia terima kansilir Jerman. Kemudian adakan kompresi pers bersama. Lalu dia katakan, bahwa sudah cukup lah kita tampung orang-orang Palestina. kami akan tutup perbatasan, tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Dia bilang sudah ada sembilan juta pengungsi di situ, dia tidak akan masuk. Raja Yordania sama. Raja Yordania alasannya begini. Waktu tahun 48, ketika perang Israel Merdeka itu, itu kan ada 700 ribu orang Palestina di Israel yang diusir dari situ. Sehingga mereka harus pergi ke Yordania. Tahun 73, waktu perang apa namanya, Yom Kippur, 300 ribu orang. Jadi 1 juta orang Palestina sudah mengungsi, itu adalah sampai tahun 73. Saat ini mereka beranak-pinak sudah menjadi 6 juta lebih di sana. Karena itu dia tidak mau terima lagi. Tetangga kan cuma mereka. Jadi kalau mereka tutup, masa dikirim ke Indonesia? Ini yang mati ya, yang banyak, sekali korban yang maksud saya. Ini seharusnya apapun alasannya, mereka terima dulu, kemudian baru undang negara lain untuk tampung. Orang seharusnya selamat dulu. Atas dasar kemanusiaan. Iya, atas dasar kemanusiaan. Dan atas dasar persaudaraan sesama Arab lah ya. Ini masa negara sesama Arab, begitu bersaudara, bertetangga. Di sini kelihatan ya, Bang Pitan, bahwa sesama Arab itu tidak kompak. Tidak kompak. Banyak orang bilang, Israel itu negara kecil, sehebat apapun. Itu kalau Arab semua bersatu, tidak mungkin menang lah Israel ini. Masalahnya adalah tidak bisa kompak. Tidak bisa kompak. Itu kan lucu kan? Di jasera Arab itu kan rasnya sama, bahasanya sama, agamanya sama, budayanya sama. Tapi kenapa tidak bisa kompak? Di situ masalahnya. Maka saya pikir, kita sebagai Indonesia ini, kita mesti bersyukur, Bang. Wajib bersyukur? Kita mesti bersyukur, begitu banyak pulau, bahasa, suku bangsa, sudah begitu dilepas lagi ini apa namanya, otonomi daerah, tapi tetap kompak. Karena kita punya mantra yang namanya Pancasila itu. Jadi, kita mesti bersyukur itu. Kita menurut. Kenapa banyak mengatakan Hamas itu adalah teroris? Begini, ini menarik pertanyaan ini. Jadi, ketika Raden Mas Ontowirio berperang melawan Belanda, itu kan kita bilang bahwa Pangeran Diponegora itu kan apa namanya, pahlawan. Tapi Belanda bilang ini ekstremis, teroris. Oh, sudut pandang. Jadi, urusan sudut pandang. Dari mana kita berdiri untuk lihat. Siapa yang mengatakan mereka teroris, Bang? Iya. Karena ada orang Islam juga yang mengatakan mereka teroris. Betul. Jadi begini, kenapa disebut teroris? Ini menarik ini. Banyak orang sebut Hamas, tapi tidak pernah tahu Hamas itu seperti apa. Hari ini saya ingin buka. Begini, jadi Hamas itu sebenarnya didirikan tahun 1987. Kemudian, 18 Agustus 1988, mereka mencetuskan apa yang dinamakan Kovenan Hamas. Atau Perjanjian Hamas. Ini merupakan perdoman perilaku semacam konstitusinya. Kodnya kali ya? Iya, semacam kodnya. Dari sini mereka bergerak. Nah, Kovenan Hamas itu terdiri dari 36 bab. Dan yang paling penting itu setelah saya pelajari, kita pertama lihat bahwa ada di bab 5, bab 7, 11, 12, dan 13. Bab 5 itu mengatakan bahwa ruang lingkup atau skop daripada perjuangan Hamas itu adalah seluruh dunia. Jadi bukan hanya di... Bukan hanya di Israel. Bukan hanya di Palestine. Seluruh dunia. Kenapa? Karena mereka ini adalah salah satu sayap daripada Ihwanul Muslimin. Jadi itu organisasi modern terbesar. Jadi mereka ingin seluruh dunia. Modern Islam terbesar. seluruh dunia. Organisasi Islam terbesar. Jadi seluruh dunia. Ruang lingkupnya seluruh dunia. Itu di bab 5. Bab 7 itu mengatakan Hamas akan terus berjuang sampai dia membunuh orang Yahudi yang terakhir di bumi. Orang Yahudi yang terakhir di bumi. Karena di mata Hamas dia bukan hanya berperang melawan satu negara bernama Israel tapi dia berperang melawan Yahudi. Melawan bangsa. Melawan bangsa. Jadi bab 7 itu mengatakan dia akan berperang sampai orang Yahudi yang terakhir meninggal. Itu bab 7. Bab 11 ini harus kita pahami betul. Bab 11 ini yang sangat penting karena dia bilang begini. Bab 11 itu mengatakan bahwa seluruh tanah Palestina termasuk tepi barat dan Gaza dan juga seluruh Israel adalah tanah wakaf yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun baik itu raja baik itu kerajaan baik itu negara yang ada di situ tidak ataupun individu tidak boleh memiliki tanah itu karena tanah itu dikhususkan disucikan untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Itu bab 11. Jadi penduduknya boleh memakan hasil tanahnya tapi dilarang memiliki tanahnya. Itu bab 11 dari perjuangan Hamas. Nah itu yang harus kita ingat. Nah bab 13 ini orang lupa nih bab 13 itu dengan jelas dan tegas sekali mengatakan bahwa semua upaya diplomasi konferensi internasional untuk memecahkan masalah ini adalah sia-sia mubasir tidak ada gunanya karena dia melawan semangat perjuangan Hamas untuk mengusir Yahudi daripada dari tanahnya. jalan banget dengan three nose tadi ya? Iya ya. Dia konsisten dengan three nose. Nah kalau kita mengerti konstitusinya atau apa namanya code of conduct daripada Hamas ini kita akan katakan oh pantas dia dengan Fatah itu tidak sejalan. Tidak sejalan. Karena Fatah itu ingin supaya solusi dua negara berdampingan. Itu yang disulukan dari banyak kepala negara ya? Kepala negara. Termasuk si Jinping. Itulah posisi Indonesia. Pemerintah Indonesia itu memperjuangkan supaya terjadi solusi dua negara yang hidup hidup berdampingan. Dengan syarat salah satunya tidak boleh menjadi ancaman bagi yang lain. Itu syaratnya. Jadi solusi dua negara itu syaratnya itu. Jangan ada ancaman terhadap Palestina dari Israel jangan ada ancaman terhadap Israel dari Palestina. Kalau itu bisa dicapai maka solusi dua negara itu bisa diwujudkan. Nah apa namanya itu yang banyak orang lupa ya. Jadi kenapa Hamas punya sikap begitu? Karena mungkin di satu sisi dia lihat para pemimpin Arab ini ternyata kok balik haluan. Tidak sesuai dengan deklarasi dan tidak kompak. Tidak kompak. Kemudian di sisi lain kok ada gerakan yang begitu besar mulai dari normalisasi Besir dengan Israel kemudian Jordan dengan Israel kemudian ini Abraham Akors yang ditantang tapi banyak juga ya Bang saya sorry saya potong banyak juga yang menganggap udahlah ngapain bermusuhan ya saling mengakui aja two nation didirikan daripada berkonflik saling menyakiti saling membunuh jadi memang ini masalahnya sangat besar yang paling disayangkan menurut saya justru Dewan Keamanan PBB ini bahaya sekali karena konflik demi konflik perang lebih perang hampir gak ada Rusia sudah mengajukan gak ada gripnya Rusia sudah mengajukan resolusi draft resolusi untuk gencatan senjata dan humanitarian assistance itu ditolak sama Amerika di Veto sama Amerika karena kita ingat Dewan Keamanan itu terdiri dari 15 negara jadi untuk menggolkan satu resolusi harus minimal sembilan negara setuju kalau sembilan negara setuju maka bisa tetapi kalau misalnya empat belas negara sudah setuju tapi satu negara yang pemegang Veto bilang no yang lima itu ya lima itu satu tidak setuju itu hak itu namanya nah jadi ini resolusinya Rusia ini dipotong sama tapi yang orang kesel ya bang ya kita sebagai bangsa Indonesia yang mendukung Palestine ya itu Amerika itu sedemikian double standard sangat pada negara ini lagi negara bangkrut ini betul betul sangat double standard saya kembali sedikit tadi yang Pak Bung Helmi katakan jadi setelah resolusinya Rusia itu digagalkan oleh Amerika Brazil mengajukan resolusinya Brazil mengajukan resolusi Amerika mengagalkan resolusi Brazil itu alasannya menurut duta besarnya di PBB adalah karena resolusi itu tidak mencantumkan mencantumkan kata Hamas sebagai teroris maka Amerika langsung Veto ini kan memasakkan tidak framing lah ya itu framing betul lalu Brazil mengajukan perbaikan resolusinya resolusinya sendiri dengan harapan karena Rusia gagal mudah-mudahan Brazil punya diterima negara-negara begitu banyak sudah terima ternyata diblokir juga sama Amerika alasannya lain lagi alasannya adalah karena tidak mencantumkan bahwa Israel punya hak untuk membela diri jadi ada saja alasan yang dibikin akhirnya mentah setelah mentah apa yang terjadi Dewan Keamanan sudah tidak bahas itu lagi mulai dari tadi malam mereka sudah berubah ganti topik mereka ganti agenda mereka membahas tentang Haiti tentang Afrika dan segala macam tentang Somalia jadi ini sudah ditinggalkan bagaimana nasibnya begitu banyak orang yang menderita sementara pasukan angkatan darat Israel akan masuk PBB dimana nah ini sekarang ini krisis menjadi masalah dunia sangat memperhatinkan karena dunia tidak punya satu lembaga yang cukup powerful untuk mengatakan stop perang buka jalur itu kita salurkan bantuan kemanusiaan tidak ada lembaga yang punya otoritas untuk membuat itu sekarang karena Dewan Keamanan gagal melakukan itu mandul menurut saya mandul kedua waktu itu sekarang dengan perkembangan waktu itu kan pertimbangannya adalah negara yang menang perang siap pertimbangan militer sekarang kan tidak bisa kita tidak bisa hanya pertimbangan militer kita juga harus melihat kekuatan ekonomi kemudian kekuatan sumber daya manusia dan masalah kemanusiaan jadi sebenarnya G20 itu lebih mencerminkan keterwakilan daripada Dewan Keamanan dimana hak VT itu hanya dipegang oleh lima negara itu kan makanya saya pikir yang harus diperjuangkan terus oleh Indonesia kementerian luar negeri adalah mengupayakan karena sudah dari dulu kita bilang ini rombak itu apa namanya UN Charter itu harus kita mandemen harus kita rombak karena sudah tidak sesuai dengan kondisi realitas sekarang Indonesia begini besar negara besar gitu kita seharusnya sebenarnya Indonesia itu punya sudah empat kali menjadi anggota tidak tetap dengan keamanan pertama itu pada tahun 1973 pada saat 1973 pada saat perang Yom Kippur itu yang menjadi duta besar kita di PBB itu adalah Pak Yoga General Yoga Sugomo ketika perang 67 Arab Israel meletus yang menjadi duta besar kita di PBB adalah Pak Ruslan Abdul Ghani jadi orang-orang hebat-hebat semua waktu itu yang ditempatkan tapi sekali lagi karena kalau kita perhatikan cara kerja Dewan Keamanan ini dimonopoli oleh 5 negara ini Amerika Amerika Inggris Perancis Rusia dan Cina ini harus kita rombak gak bisa selama Dewan Keamanan strukturnya masih begitu dunia akan terus tidak adil sampai-sampai kapan akan tidak bisa adil dan ini menurut Bang Pitan akan terjadi apa ya karena gak jelas ya jadi ada terutama kehadiran Amerika confirm tuh saya baru mendengarkan pidatonya Biden bahwa dia akan ngasih all out mengirim 2000 tentara kapal induknya sudah merapat kapal induk yang ketiga akan masuk bantuan apa dolarnya pada negara lagi bangkrut kalau gak salah dia minta bantuan untuk Ukraina dan Israel itu sekitar 103 billion dan karena Menteri Menteri Keuangannya itu Yellen Yellen itu mengatakan bahwa kondisi keuangan kita itu Amerika itu cukup untuk bisa saya tahu saya baru pulang mereka dalam keadaan bayar polisi aja udah gak bisa ini kasus Israel itu mereka sepakat betul bisa juga kita melihat dengan cara lain kita bisa bilang begini karena di Ukraina itu pamur Amerika jatuh setelah segala macam daya upaya ternyata dia gak bisa kalahkan Rusia jadi dia alihkan itu ke sana dimana dia bisa kelihatan jago kan begitu dia alihkan itu ke sana makanya Selenstri waktu mau datang ke Israel Israel gak mau terima kita gak mau terima kamu aneh kan padahal Menteri Menteri Luar Negeri bisa ke Ukraina tapi Zelensky mau masuk Israel gak mau terima walaupun Yahudi juga Yahudi juga karena ini Amerika ingin pasang gengsi kan kita ternyata tidak kalah kamu kira kita kalah di Ukraina ternyata disini kita hebat saya kira dia main gengsi disitu dia lawan Palestine negara kecil dan ini kan lucu karena biasanya perang itu negara lawan negara ini negara lawan Ormas kan begitu masa perang negara walaupun korbannya banyak orang sipil itu kan negara lawan Ormas itu kan bagaimana makanya yang paling terjepit itu justru adalah posisi Presiden Mahmud Abbas ketika begitu Mahmud Abbas ketika perang itu meletus dia katakan eh itu Hamas itu tidak mewakili kita loh karena kita ini Fatah nah Fatah itu kelompok terbesar di dalam aliansi yang dulu Yasser Arafat Yasser Arafat itu dulu itu kan gitu tapi ketika korban jatuh begitu banyak dia berubah lagi dia sudah dia bilang kita gak bisa bilang hamba sebukan kita karena yang jatuh begitu banyak orang tidak bersalah dia berubah lagi posisinya oh ini kita semua ikut menderita kan begitu jadi tadinya itu adalah negara lawan Israel melawan Ormas dia sekarang menjadi krisis kemanusiaan kita belum hitung kalau pasukan angkatan darat masuk seperti apa kerusakannya dan ini bisa terjadi besok bisa malam ini kapan saja mereka sudah siap dan lawannya sipil sekarang iya betul nah kalau melihat gitu apa yang bisa kita melihat saya katakan sekali lagi selama konstruksi PBB masih seperti itu dunia tidak akan bisa adil kita mesti berjuang dengan segala Amerika semina-mina ya sekarang dengan Perancis Jerman Inggris gitu inggris pun sudah kirim marinir dan kapal apa namanya kapal perangnya sama apa namanya helikopter pesawatnya sudah turun semua di sana untuk menjaga supaya jangan sampai Syria masuk Inggris sudah turun sementara dua kapal perang Amerika sudah kapal induk Amerika sudah masuk kapal induk ketiga sedang dalam perjalanan tadi malam saya mendengarkan kabar ada drone serangan ke Israel itu dari Yemen dari Yemen dan didembak jatuh oleh kapal perang Amerika jadi ada tiga drone yang menurut analisa Pentagon itu trajektorinya mengarah ke target target di Israel artinya akan mulai muncul dukungan dukungan dari negara-negara walaupun bukan dukungan total jadi bisa proksi bisa dia pakai tangan kedua tangan ketiga seperti gitu nah bagi Amerika karena dia sulit mengalahkan Rusia dalam perang di Ukraina ini kesempatan bagi dia untuk mengangkat pamornya dia ingin mengangkat pamornya makanya secara gagah-gagahan menteri keuangannya bilang kita sanggup membiayai perang itu apa bisa kan dua perang sekaligus bagaimana itu kondisi saat ini nah termasuk satu lokal staff di rumah sakit Indonesia di Gaza kan meninggal juga waktu itu dan ada banyak sekali orang Indonesia di sana banyak sekali sekarang saya lihat itu malah mereka membagikan kupon belanja gratis supaya rakyat itu bisa ambil pakai kupon itu untuk pergi di supermarket ambil apa barang itu disponsori oleh anak-anak muda yang di sana dan yang paling paling concern dan paling involved itu saya pikir Putin ya Rusia ya yang membantu Putin sudah bilang begini Rusia sudah membantuan sudah sudah jalan Rusia ini sudah jalan sekarang dalam kondisi sekarang menurut saya itu jangan kita melihat dulu apa negara ya jangan pertanian gengsi dulu ini orang yang mau mati ini kita selamatkan dulu air tidak ada pabrik roti sudah dibom kamar mayat tidak ada malah digantikan mobil air skrip betul jadi ini situasi itu sudah sangat sangat memprihatinkan jadi parkir dulu gengsi dan kepentingan politik selamatkan dulu jutaan orang yang sedang kesusahan di sana nah saya analisa listrik putus ya bang ya listrik putus kan bagaimana rumah sakit bisa beroperasi kalau tidak ada listrik bayangkan kalau orang lagi operasi terus listrik mati ya matilah pasiennya nah begitu banyak itu bahkan direktur rumah sakit apa namanya Arab Hospital itu semalam saya dengar seorang ibu dia katakan sebelum perang pun kondisi kami sudah pas-pasan obat-obatan apalagi sekarang dia bilang begitu siapa yang bisa membantu tolonglah pasien kami begini banyak dia bilang begitu kan nah sekarang siapa yang bantu ini daerahnya ditutup tidak boleh masuk jadi saya kira pemerintah kita menurut saya pemerintah Indonesia itu tidak bisa hanya pakai menghimbau mengutuk mengecam itu bahasa lama yang gak ada pengaruhnya terhadap kondisi orang sekarang sudah berapa sih korban dari dari sudah sekitar semalam saya dengar itu 3300 di sebelah Gaza disana itu sekitar 1300 jadi sudah berapa itu hampir 5000 iya sudah begitu banyak orang mati dan yang lain kan tinggal tunggu waktu kalau makanan tidak ada makanan orang makan apa atau yang sakit iya orang saya tadi pagi saya lihat itu ada orang Indonesia di Gaza yang tinggal disitu istrinya orang Gaza dia karena susah cari makanan toko makanan juga gak ada dia makannya itu adalah ketimun sama tomat cari ke pasar beli ketimun sama tomat masa orang bisa hidup dengan ketimun dengan tomat saja jadi situasinya sangat memperhatinkan menurut saya pemerintah kita karena kemarin saya lihat ini Menlu kita Ibu Retno dampingi presiden ke Beijing tidak selesai kunjungannya presiden suruh dia langsung pergi ke Jeddah mengikuti konferensi Menlu-Menlu negara-negara kerjasama organisasi kerjasama Islam menlu ke sana lalu Menlu memberikan tiga persyaratan yang harus tiga langkah yang harus ditempu nah menurut saya sekarang ini bukan waktunya untuk kita pidato sekarang ini waktunya untuk kita action siapapun yang bisa membantu antar pemerintah antar ormas antar lembaga saya malah setelah dengar penjelasan Direktur Rumah Sakit saya langsung pikir Pak Budi Sadikin sama Erick Thohir ini Menteri BUMN sama Menteri Kesehatan ini kerahkan itu BUMN-BUMN itu kirim ke sana itu obat-obatan tapi kan kalau bantuan di blokan gak bisa juga persoalannya kan bukan bantuannya tapi betul jadi sebenarnya masih ada kesempatan bantuan itu kan bisa masuk lewat selatan lewat Mesir bisa kita punya hubungan baik dengan Mesir kan kalau Mesir kasih kasih izin itulah perlunya diplomasi itulah kekuatan diplomasi kita kita mau nolong saudara-saudara kita yang di sana itulah tugas kementerian luar negeri itu tugas menlu itulah tugas para duta besar kita di sana bagaimana caranya meyakinkan orang supaya bantuan kita bisa masuk jadi jangan hanya pidato-pidato kita mengutuk kita mengutuk sudah usang gak ada pengaruhnya kita mau ngamuk marah seperti apa tapi tidak berdampak kepada mereka yang lagi menderita jadi dibutuhkan tindakan nyata tindakan nyata Pak tindakan nyata bila perlu Bung Helmi Yahya ini membikinkan apa namanya seminar webinar atau apa siapa yang mau kirim silahkan kirim bantuan ke sana seperti itu kita bikin seperti itu jadi bikin sebagai sponsor sebagai bentuk kepedulian mungkin yang lain akan ikut bikin webinar aja semua rakyat Indonesia dimana pun berada siapa yang memberikan bantuan silahkan kirim ke bangsa raya Indonesia nomor kering sekian-sekian-sekian ada di sana saya ada nomor-nomornya orang-orang itu yang lagi sekarang mengelola itu jadi networking ada networking internasional bisa itu dikirim jadi harus bergerak bukan kita pidato mengutuk-ngutuk menyesalkan mengecam apa itu apa bedanya ngomong dengan tidak ngomong oke bang Pintan ini ada dua kepala negara yang memang langsung mengutuk dari awal itu Xi Jinping dan Vladimir Putin betul jadi Putin ini begini nah Putin itu punya kepentingan secara militer memang dia yang menguasai wilayah udara Suria dalam memastikan supaya dataran tinggi Golan itu aman dan Suria tidak diganggu-gugat dari selatan jadi dia punya kepentingan disitu tapi yang paling menarik menurut saya disamping dia menyeluruhkan bantuan kemarin itu Putin mendesak melalui juru bicaranya Dmitry Peskov di Kremlin dia mendesak supaya Amerika itu Pentagon dan Kementerian Pertahanan Israel keluarkan foto satelit tentang kejadian rumah sakit itu daripada kita bantah-bantahan Putin mau mengaudit foto-foto kasih foto satelit supaya kita bisa lihat sebenarnya kejadian sebenarnya seperti apa karena Presiden Amerika dan Perdana Menteri Israel menyangkal mereka katakan bahwa ini karena salah tembak roket dari belakang rumah sakit lalu jatuhnya ke atas itu sehingga orang pada mati Putin bilang oke kalau begitu kasih kita foto satelit supaya kita bisa buktikan benar atau tidak sampai sekarang saya tunggu Pentagon belum keluarkan Kementerian Pertahanan Israel juga belum keluarkan tapi yang saya mau katakan dalam situasi perang seperti sekarang itu pasti akan ada klaim-klaim dan counter-klaim kita gak bisa percaya begitu saja bagi kita sekarang kita tidak ngurus siapa serang siapa kita ngurus begitu banyak 2,3 juta orang Gaza yang sedang menderita tidak makan tidak punya listrik tidak punya obat-obatan tidak punya selimut karena rumahnya hancur semua kan tidak punya air bersih pun tidak ada mereka minum apa saya bingung ini disana di Gaza itu kan ada 3 pusat salinasi untuk penyilingan air bersih itu gak bisa jalan karena listriknya padam bagaimana coba jadi saya gak tahu orang mungkin minum air dari supermarket air botol aja tapi kalau sudah habis ini situasi sangat memprihatinkan saya gak tahu ini yang begini kan seharusnya menjadi kepedulian dari semua negara jadi kalau negara-negara Arab tidak mau peduli ayo Indonesia peduli saya pikir kalau ini pelanggaran Hazazi jatuhnya korban sipil ini bukan tentang agama ya Pak Pitanya karena ada beberapa negara juga yang non muslim juga mengutuk seperti si Jinping betul sama sekali enggak karena kan waktu Israel menembak itu peluru datang kan dia enggak tanya saya mau tembak ke sini eh kamu agama apa kalau bisa teknik kan enggak bisa peluru kena siapa ya mati-mati aja kan begitu kan jadi pada saat sekarang ini kita berhentilah kita bicara kutuk-mengutuk kita sekarang bikin oke siapa bisa membantu action bila perlu kita mulai dengan helminya bikinlah webinar untuk semua masyarakat Indonesia dimanapun pengumpulan dana lah minimal ya silahkan menggalang dana untuk mengirim ke rekening di di sana oke melalui Bank Syariah Indonesia supaya benar-benar dan laporkan ke pemerintah supaya ada pengawasannya jangan sampai dana-dana yang kita pergi justru salah sasaran nah ini saya kira Bung Helmi bisa menjadi oke jadi anunya semoga yang dengar ya kita juga bisa sama-sama ya mungkin Bung Pitan juga kita sama-sama aja lah ya saya mungkin media saya bisa dipakai untuk itu karena sekali yang sekarang dibutuhkan adalah action action ya sudah cukup kita apa ya berdebat saya tadi nonton agak kesel juga di TV-TV dari media barat di Eropa yang diangkat adalah korban-korbannya dari pihak Israel kalau orang sudah dalam kondisi sekarang ini jadi ibaratnya begini kalau ada orang tabrakan di jalan mati kita jangan ngurus bekelai dulu selamatkan dulu orang ini jangan ditanya agama-agama apa ya jangan ditanya kamu agama apa bukan itu selamatkan dulu manusia ini nyawanya kan begitu nah sekarang sudah jelas-jelas ada begitu banyak orang yang sudah dalam keadaan kesusahan tidak diterima oleh tetangganya sendiri yang sama-sama negara Arab betapa sakitnya coba Mesir tidak mau terima Mesir tidak mau terima Jordan tidak mau terima coba lalu mereka harus lari kemana ke Suria tidak mungkin satu-satunya jalan mereka harus lari ke laut disitu ada angkatan laut Amerika mau bagaimana caranya gak bisa nah inilah kesempatan bagi saya masyarakat Indonesia yang peduli ayo kita bikin gerakan ya gitu oke apapun caranya baik Bang Pitan terima kasih jadi sekali lagi apa suara terkeras dari Bang Pitan action please action please because action is louder than words betul itu peribahasa yang sangat sangat bagus gitu karena dalam kondisi sekarang memang saya kira kita tidak perlu tunggu langkah pemerintah sekarang ini kita harus bisa masyarakat siapapun ormas organisasi organisasi media atau siapa yang bisa membantu ayolah bantulah seperti gitu saya yakin kalau Bung Helmi gerakan ini banyak orang akan ikuti oke nanti coba saya kontak teman-teman baik terima kasih Pak Pitan jadi semoga konflik yang melanda sekarang kalian jadi korban itu di Palestine walaupun Hamas menyerang duluan kita sudah bahas ya dimana-mana kok Hamas bisa nyerang ada kemungkinan dibantu ini itu sudah selesai perdebatan perbincang itu sudah selesai mari kita membuat tindakan nyata untuk membantu saudara-saudara kita di Palestine ya terima kasih dan kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya bye-bye terima kasih sudah menonton Helmi Bicara jangan lupa untuk like komen share dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih